Hai farasunaners, kumakabarna, damang sedayana dengan saya si otong kembali lagi di channel ningali film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film martial universe untuk bagian yang ketiga Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Cerita pun dilanjutkan dengan Lindong yang masih menunggu agar bisa bertemu dengan guru Yan Saat itu terdengar suara rakun yang diketahui yang bernama Diaw Dan memberitahu Lindong bahwa di benara Kiwu ada obat langka yang bernama Liur Nagain Dia yakin jika obat ini bisa menyambuhkan racun es di tubuh Qingdan Lindong pun sangat tertarik dengan informasi dari Diaw Namun saat mengetahui jika Diaw ingin mengajaknya untuk mencuri, Lindong pun langsung menolak dan mengabaikannya Di malam hari, Yinghuan mendatangi Lindong dan kembali memintanya untuk bergabung dengan Sekte Dao Dia juga berjanji akan membantu mengobati racun es di tubuh Qingdan Lindong kembali menolak tawaran Yinghuan dan tidak ingin menyusahkannya Keesokan paginya, Lindong dan Yinghuan datang ke menara Kiwu Lindong berlutut agar bisa bertemu dengan guru Yan Namun tidak ada jawaban dari dalam menara Lalu Yinghuan pun marah dengan kesombongan sedikat jimat Dan menyuruh Lindong untuk menunggunya di penghinapan Dia akan kembali ke Sekte Dao dan meminjam lambang ketua Sekte dari ayahnya Yinghuan ingin menggunakan lambang itu untuk secara resmi menemui guru Yan Setelah tiba di Sekte Dao, Yinghuan diam-diam masuk ke ruangan ayahnya dan mengambil lambang ketua Sekte Setelah itu ketua Yinghuan telah mengetahui tindakan Yinghuan Bahkan sebelum Wu Dao memberitahunya, dia sengaja membiarkan Yinghuan mengambil lambang ketua Sekte untuk membantu Lindong Dia ingin menggunakan Yinghuan untuk membangun hubungan baik dengan penerus artefak leluhur Ketua Yinghuan kemudian menyuruh Wu Dao untuk membawa murid lainnya Menemani Yinghuan kembali ke kota Yan dan mengawasinya Di sisi lain, terlihat racun es di tubuh Qingtan kembali kampuh dan menjadi lebih ganas dari biasanya Tubuhnya hampir membeku disebabkan hawa dingin yang berlebihan Tanpa ada pilihan lain, Lindong pun terpaksa mengikuti saran Diaw untuk mencuri liur nagain di menara Kiwu Dengan senjata yang dimiliki Diaw, mereka dengan mudah melewati formasi pelindung Lalu mereka tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan senjata spiritual Karena rasa penasaran, Lindong pun mengambil salah satu senjata dan mulai mengamatinya Namun tindakannya itu memicu perangkap yang telah dipasang Lalu Suansu pun memberitahu Guru Yan yang baru saja kembali Tentang Lindong yang menyelinap ke menara Kiwu Guru Yan lalu memerintahkannya untuk mengejar Lindong Namun dia melarang Suansu untuk menangkapnya Dia ingin mengamati tindakan Lindong sedikit lebih lama Kemudian Lindong dan Diaw berhasil keluar dari ruangan itu Dengan menggunakan busur silang yang diambilnya Namun setelah mereka keluar, para murid pun langsung mengejar mereka Di sisi lain, King Tan menyuruh harimau api pergi ke menara Kiwu untuk membantu Lindong Dia sangat khawatir dengan keselamatan Lindong Namun racun es di tubuhnya semakin memburuk Dan saat itu juga Lang Tian datang dan membantu King Tan untuk menenangkan racun es di tubuhnya Lang Tian lalu menyuruh King Tan untuk menunggu Sementara dia pergi menyelamatkan Lindong Lindong sangat marah mengataui Diaw yang telah mengambil begitu banyak harta Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan Liur Nagain untuk mengobati King Tan Bukan untuk memperkaya diri sendiri Lindong lalu menyuruh Diaw untuk meninggalkan semua harta yang telah diambilnya Guru Yan yang diam-diam mengawasi mereka Memuji tindakan Lindong yang tidak seraka Lalu Lindong kembali masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan harta Di sana Diaw berhasil menemukan Liur Nagain yang King Tan butuhkan Namun saat mereka akan pergi Pintu keluar tiba-tiba tertutup dan Suansu pun bersama murid lainnya muncul Kemudian Suansu menyuruh Lindong untuk mengembalikan benda yang telah dicurinya Dan meminta maaf kepadanya Meskipun Lindong memohon bawa obat ini untuk mengobati adiknya Suansu tetap tidak peduli Tanpa ada pilihan lain Lindong pun mencoba menjadikan Suansu sebagai santranya Namun Suansu bukanlah orang yang sembarangan Dan dengan mudah menjatuhkan Lindong Kemudian Harimau Api pun muncul dan menelan Liur Nagain Dia lalu membawa Lindong dan Diaw meninggalkan Menara Kiwu Dan ternyata orang yang telah membuat lubang di Menara Kiwu Memungkinkan Harimau Api masuk ke dalam adalah Langtian Langtian meminta maaf kepada Guru Yan karena telah membuat kerusakan di Menara Kiwu Dia juga meminta Guru Yan membiarkannya mempawa Lindong Untuk bergabung dengan Sekte Gerbang Yuan Namun Guru Yan mengatakan jika dia tidak akan memaksa Lindong untuk bergabung dengan Serikat Jimat Dan Lindong bebas untuk memutuskan akan pergi kemana Di sisi lain Diaw memaksa Harimau Api untuk mengeluarkan Liur Nagain Namun tentu saja itu tidak mungkin karena benda itu telah ditelan dan dicerna oleh Harimau Api Lalu Diaw ingin membunuh Harimau itu untuk mengambil darahnya Dia yakin jika darah Harimau Api menyimpan sisa obat dari Liur Nagain Kemudian Ying Yuan yang baru saja kembali Dia beritahu jika Lindong telah menerobos ke Menara Kiwu Dia sangat khawatir karena Menara Kiwu terkenal dengan mekanisme perangkap mereka Dan saat tiba di Menara Kiwu Ying Yuan sedikit lega setelah mengataui jika Lindong berhasil melarikan diri Namun Suansu meminta Ying Yuan untuk mengganti semua kerusakan yang telah dibuat Lindong Karena dia melihat Ying Yuan sangat peduli kepadanya Ying Yuan pun setuju dan menyuruh juniornya untuk menghitung semua kerugian Serikat Jimat Dia kemudian segera pergi mencari Lindong dan meninggalkan semua adik seperguruannya di Menara Kiwu Saat itu Lindong dan King Tan masih menahan Diaw yang ingin mengambil darah Harimau Api Meskipun Lindong tidak keberatan jika Harimau Api memakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit King Tan Dan tanpa diduga tiba-tiba Harimau Api berubah menjadi manusia Lindong pun bingung dengan kejadian ini dan menyangka jika Lior Nagain memiliki efek untuk merubah binatang menjadi manusia Namun dari penjelasan Ying Yuan yang baru saja datang Hanya pil pengubah wujudlah yang bisa merubah seekor binatang menjadi manusia Mendengar hal itu Lindong pun sangat marah karena telah ditipu Diaw dan ingin memberinya pelajaran Saat akan melarikan diri Diaw yang sangat kelelahan kembali ke wujud aslinya Lalu Diaw pun meminta maaf karena telah menipu Lindong Dia mengatakan jika dirinya telah terkurung dalam artefak leluhur terlalu lama Dan sangat ingin mengembalikan wujud manusianya Lindong kemudian melampiaskan kekesalannya dengan menjual Diaw ke pasar hewan Tapi tentu saja itu bukan masalah bagi Diaw karena dia akan selalu kembali ke dalam artefak leluhur Lindong hanya ingin mengambil sedikit keuntungan dari pedagang yang sering menyiksa binatang Saat ini Lindong memahami tindakan Diaw yang terpaksa menipu dirinya karena tidak punya pilihan lain Lindong juga merasa malu atas tindakannya di Menara Kiwu yang telah mencuri dan merusak benda-benda berharga di sana Setelah itu Yuang pun menyuruh Lindong untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut Karena dia sudah menyelesaikan semua kerugian yang disebabkan oleh Lindong Kemudian Lindong tidak ingin memiliki hutang kepada Ying Wan Dan menyerahkan semua batu yang Yuan yang didapatkan dari pasar hewan Dia juga mengatakan akan mencari cara untuk melunasi sisanya Namun Ying Wan tentu saja tidak mengharapkan pengembalian Lindong Saat itu terjadilah keributan Dimana Wu Dao mengejar harimau api yang dia kira akan menyerang salah seorang warga Padahal harimau itu hanya mengejar ayam yang sedang dipegang oleh seorang pria Lindong dan Ying Wan pun kemudian menyelesaikan kesalahpaman ini Setelah itu Ying Wan memberitahu Lindong tentang kanehan harimau api Dengan tingkat kekuatannya saat ini Tidak mungkin harimau itu bisa membuat lubang di Menara Kiwu Ying Wan culiga jika semalam ada orang yang membantu Lindong selain harimau api Lalu Langtian muncul dan mengatakan jika dirinya lah yang telah membantu Lindong Dia masih mengkhawatirkan Lindong yang sebelumnya tidak pernah meninggalkan klan Lin dan tidak tahu bahaya di dunia luar Dia juga memberitahu Lindong jika guru Yan yang dia cari semalam berada di Menara Kiwu Dan sengaja membiarkan Lindong untuk menghancurkan harta yang ada di sana Lindong mengatakan jika dia tidak membutuhkan perhatian Langtian Meskipun dia mati di jalanan Dia tidak akan pernah mengikutinya ke sekte Gerbang Yuan Lindong lalu menyuruh agar Langtian berhenti untuk mengikutinya Di sisi lain, King Tian saat itu mengajari harimau api berpelilaku selayaknya manusia Dia tidak ingin kesalahpaman hari ini kembali terjadi pada harimau api Lindong kemudian menamai harimau api sebagai Lindian Dia menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya Dikarenakan harimau api selalu membantu Lindong di saat dalam kesulitan Di tempat lain, guru Yan mengirim pesan ke sekte Taiking Yang mengatakan jika dirinya telah menemukan penerus artefak lelur Dia meminta ketua Shen agar segera mengirim utusan jimat Untuk menguji dan melindungi Lindong Ketua Shen kemudian memerintahkan Rong'er Untuk memanggil semua murid yang berada di peringkat Iwan Langit Dia akan memilih utusan jimat dengan menguji mereka Untuk mengambil jimat kelahiran suci Yang saat ini tersembunyi di teratai biru di dalam altar pemujaan Benda ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh guru Fuzu Untuk memastikan identitas penerus artefak leluhur Siapapun yang bisa menembus sihir altar dan membuka teratai biru Akan menjadi utusan jimat dan memiliki status paling tertinggi Di antara murid sekte istana Taiking Dan ketua Shen melarang Rong'er untuk memberitahu King Zhu Mengenai kompetisi utusan jimat Dia tidak yakin jika King Zhu bisa menjalankan kewajibannya Sebagai utusan jimat Karena sering melibatkan urusan pribadi Di sisi lain King Zhu saat ini sedang berjuang menahan rasa sakit Yang diakibatkan bahwa dinginnya air terjun Tianhua Namun di dalam tubuhnya energi Yuan mulai memadat Dan tidak lama lagi kemudian King Zhu akhirnya berhasil menerobos ke tingkat piliuan Setelah keluar dari air terjun Tianhua King Zhu mengatahui dari salah satu murid jika hari ini kompetisi Untuk memilih utusan jimat sedang berlangsung Meskipun tubuhnya masih lemah King Zhu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjadi utusan jimat Hanya dengan menjadi utusan jimatlah Dia bisa menemukan iblisi bersama penerus artefak leluhur Dan menemukan kebenaran tentang ayahnya Dari sekian banyak murid yang mengikuti kompetisi utusan jimat Hanya Rong Erlah yang mampu bertahan dan terus mencoba membuka sihir teratai biru Dan di saat itu King Zhu pun tiba dan langsung bergabung dalam kompetisi Hingga pada akhirnya King Zhu pun berhasil mengambil jimat kelahiran suci Dan mengejutkan semua orang dengan peningkatan kekuatannya yang secara tiba-tiba Ketua Sen pun sangat marah dengan tindakan King Zhu yang mengganggu kompetisi Namun karena King Zhu telah mendapatkan jimat kelahiran suci Ketua Sen pun terpaksa mengakuinya sebagai utusan jimat yang baru Dan menghapus hukuman King Zhu Di tempat lain Teng Lei sedang mempraktekan teknik jimat yang diajarkan mukian kepadanya Dengan teknik baru ini Dia bisa mengubah manusia menjadi boneka jimat dan mengendalikannya sesuka hatinya Ketua Teng merasa jika teknik ini terlalu kejam Dan tidak sesuai dengan SOP dari sekte boneka Yin Namun Teng Lei mengatakan jika teknik ini sangatlah praktis Dikarenakan kekuatan boneka tidak berasal dari energi Yuan si pengendali Dengan teknik ini dirinya bisa membuat dan mengendalikan ratusan boneka Dan sekte Yin tidak perlu lagi ditindas oleh serikat jimat Teng Lei memberitahu kabar dari mukian tentang sekte istana Taiking Yang telah memilih utusan jimat dan mengirimnya untuk melindungi pewaris artefak leluhur Lalu dia pun akan pergi ke kotayan untuk menyelidiki pewaris artefak leluhur ini dan utusan jimat Di sisi lain, King Zhu datang menemui guru Yan dan memperkenalkan diri sebagai utusan jimat yang dikirim dari istana Taiking Guru Yan lalu membawa King Zhu untuk mengajarinya cara menggunakan jimat kelahiran suci King Zhu juga penasaran dengan orang yang telah dipilih artefak leluhur Namun guru Yan tetap merahasiakannya sampai saat King Zhu akan mengujinya Dan guru Yan baru menyadari jika King Zhu adalah putri Ling Susu saat melihat harta yang tergantung di pinggangnya Ternyata guru Yan juga merupakan sahabat baik ayah King Zhu sejak masih muda Setelah itu King Zhu heran karena guru Yan mengenal kedua orang tuanya Di saat King Zhu akan menanyakan tentang ayahnya terdengar suara pertarungan dari aula utama Ternyata sekelompok orang bercadar menerobos masuk ke menara Kiwu dan menyerang murid dari serikat jimat Mereka ini tentu saja kelompok yang telah disiapkan Teng Lei untuk mengacaukan menara Kiwu Kemudian King Zhu memberitahu guru Yan jika orang-orang ini sedang dikendalikan Dikarenakan sorot mata mereka sama seperti ketika Lei Zhong mengendalikan pengawalnya Tiba-tiba Lindong pun datang dan menghentikan Teng Lei yang akan menyerang King Zhu Dan di saat King Zhu juga akan membantu Lindong Teng Lei melepaskan teknik jimat yang melukai bau King Zhu Lindong kemudian membawa King Zhu pergi meninggalkan aula utama Saat ini King Zhu lemah di dalam sekujur tubuhnya dan tidak sanggup lagi untuk berlari Tanpa meminta persetujuan King Zhu Lindong pun kemudian menggendongnya dan melarikan diri dari kejaran Teng Lei Namun Teng Lei menemukan Lindong dan King Zhu yang terpojok tanpa jalan keluar Saat akan mendekati mereka Teng Lei tiba-tiba menginjak perangkap di ruangan itu dan terjebak dalam kerungan besi Lalu Lindong pun meraih tangan King Zhu yang ingin memukulnya Namun tanpa diduga kedua tangan mereka menempel dan tidak bisa melepas Ternyata itu adalah efek dari jimat kelahiran suci yang tanpa sengaja dipicu oleh Lindong Guru Yan yang baru saja tiba kemudian membimbing Lindong untuk menerima jimat kelahiran suci tersebut Dan setelah guru Yan menyelesaikan mantra-nya jimat kelahiran suci kemudian meresap masuk ke dalam kepala Lindong Dan memastikan identitasnya sebagai pewaris artefak leluhur Di malam harinya saat itu Suansu sedang menjaga Teng Lei yang masih terkurung dalam kandang besi Namun tanpa dia sadari ternyata Suansu telah terkena teknik jimat Teng Lei saat mereka bertarung di aula utama itu Di sisi lain guru Yan membatu King Zhu memulihkan diri setelah terkena teknik jimat Teng Lei King Zhu pun sangat terkejut saat guru Yan memperkenalkan Lindong Sebagai pewaris artefak leluhur dan orang yang harus dia lindungi Lindong sendiri juga tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Guru Yan lalu menjelaskan jika dirinya adalah orang yang telah dipilih artefak leluhur untuk memusnahkan iblisi Dan King Zhu adalah utusan jimat yang akan selalu melindungi Lindong Di lain tempat, ketua Teng sangat marah saat mukian memberitahunya tentang Teng Lei yang telah ditangkap oleh serikat jimat Dia menyalahkan mukian yang telah menghasut Teng Lei Dan merasa jika sekte jimat memiliki niat jahat terhadap sekte bonekain Namun saat ini yang paling penting adalah untuk segera membebaskan Teng Lei Kemudian ketua Teng memenuhi tuntutan serikat jimat Dan mengirimkan 1 juta untuk kebebasan anaknya Setelah melepaskan Teng Lei, guru Yan kemudian memberikan 1 juta piliuan itu kepada Lindong Lindong tidak tertarik untuk memiliki piliuan sebanyak itu Namun dikarenakan guru Yan bersikeras untuk memberikannya Lindong meminta waktu untuk memikirkan keputusan guru Yan tersebut Di sisi lain, dia pun mengatakan bahwa guru Yan sedang menguji Lindong dengan memberikan 1 juta piliuan Dia lalu menyuruh Lindong untuk menerima semua piliuan tersebut Dan membagikannya dengan semua murid di serikat jimat Dengan begitu, Lindong tidak akan terlihat seperti orang yang seraka Dan bahkan sebaliknya, dia bisa mengambil hati orang-orang yang di serikat jimat dengan kemurahan hatinya Lindong lalu melakukan apa yang disarankan oleh dia Dan benar saja, guru Yan sangat terkesan dengan tindakan Lindong Lalu guru Yan pun memutuskan menjadikan Lindong sebagai ketua serikat jimat selanjutnya Untuk menggantikan dirinya Sehingga Lindong pun hampir pingsan mendengar ucapan guru Yan Kemudian guru Yan memewa Lindong dan King Zhou melihat catatan pertempuran antara Fuzhou dan iblisi Dia juga menjelaskan jika di dunia ini tidak hanya ada satu iblisi dan artefak leluhur Guru Yan lalu membuka ruangan spiritual yang telah disiapkan untuk pewaris artefak leluhur Agar mengetahui sejarah serikat jimat dan hubungannya dengan iblisi Ratusan tahun yang lalu, guru Fuzhou mendapatkan spiritual tentang cara melatih kekuatan batin dan pikiran Tapi dia tidak sengaja membuka pintu Weyman Iblisi yang berada di sisi pintu Weyman mengambil kesempatan itu untuk masuk ke wilayah gaib Mengumpulkan energi dan membuat bencana di dunia Fana Guru Fuzhou lalu memimpin delapan muridnya untuk melawan iblisi Dengan mengikuti aturan alam, mereka mampu menciptakan delapan artefak leluhur Mereka adalah jimat pelahap, jimat es, jimat ruang, jimat api, jimat kegelapan, jimat kundur, jimat prasejarah, dan jimat hidup mati Demi menyegel iblisi, Fuzhou dan delapan murid lainnya meninggal Sejak saat itu delapan artefak leluhur terpancar di seluruh dunia dan keberadaannya menjadi tidak diketahui Selama ratusan tahun, para keturunan guru jimat telah mengawasi pergerakan iblisi Dan di saat bersamaan, mereka terus mencari delapan artefak tersebut untuk mencegah iblisi berkuasa kembali Saat ini, tugas Lindong sebagai penerus artefak leluhur adalah Memimpin serikat jimat untuk menyegel dan memusnahkan iblisi Namun Lindong berasa tidak mampu untuk berurusan dengan kaisar iblis Dan menyuruh guru yang untuk mencari pewaris yang lain Dan di saat Lindong akan keluar dari menara kiwu Para guru jimat yang sebelumnya bersembunyi keluar dan menyambutnya sebagai ketua serikat jimat yang baru Lindong tidak tahu harus berbuat apa Dan menyuruh guru yang untuk menghadapi para guru jimat itu Namun guru yang menyerahkannya kepada Lindong Untuk memberi perintah kepada para guru jimat yang sedang menunggunya Kemudian Suansu dan Kingsu tidak setuju Jika Lindong yang pengecut menjadi pewaris artefak leluhur Kingsu pun meminta guru yang untuk mencari pewaris yang lain yang lebih pantas daripada Lindong Guru yang mengatakan jika Lindong adalah orang yang tepat Untuk memimpin serikat jimat dan memusnahkan sang kaisar iblis Namun dia hanya butuh sedikit waktu untuk mempersiapkan dirinya Guru yang pun kemudian membawa Lindong berbicara empat mata dengannya Di tempat lain, Ying Huan melihat Lang Tian masih di kota Yan Dan merasa jika dia belum menyerah untuk membawa Lindong bergabung dengan sekte gerbang Yuan Ying Huan kemudian mengatakan Jika hari ini dia pasti akan membawa Lindong kembali bersamanya ke sekte Dao Agar Lang Tian berhenti mengikuti Lindong Namun Lang Tian memberitahunya jika saat ini Lindong telah bergabung dengan serikat jimat dan menjadi ketua menggantikan guru Yan Lindong pun mengatakan kepada guru Yan Jika dirinya tidak pantas menjadi pewaris artefak leluhur Dia mendapatkan artefak itu tanpa sengaja Dan semua yang terjadi setelahnya hanyalah kebetulan saja Namun guru Yan tidak berpikir begitu Jimat kelahiran suci telah mengikuti Lindong sebagai tuannya Dan hal ini membuktikan jika Lindong adalah pewaris artefak leluhur Yang akan bertarung dengan iblisi dan menyelamatkan dunia Guru Yan meyakinkan Lindong jika bakatnya tidak seburuk yang dibayangkan Dikarenakan tanpa bimbingan seorang guru Lindong berhasil menciptakan ruang spiritualnya sendiri Dan pada hayatnya Lindong pun setuju menjadi ketua serikat jimat Setelah guru Yan menyetujui ketika syarat yang diberikannya Yang pertama guru Yan harus menyembuhkan racun es di tubuh King Tan Kedua dia ingin mempelajari semua keterampilan yang ada di serikat jimat Dan yang terakhir mulai saat ini orang yang ada di serikat jimat harus mendengarkan perintah Lindong Setelah itu Ying Wan pun yang datang langsung memberitahu Lindong Jika guru Yan pasti telah menipunya dan memiliki niat buruk kepada Lindong Dia meminta Lindong kembali ke sekte dao bersamanya dan meninggalkan serikat jimat Lindong menjelaskan jika dirinya telah terpilih menjadi penerus artefak leluhur Dan memiliki kewajiban memimpin serikat jimat untuk memusnahkan iblisi Dan membawa kedamaian di dunia manusia Ying Wan juga cemburu saat mendengar King Zhu adalah utusan jimat Dan akan selalu menemani Lindong kemanapun dia pergi Ying Wan kemudian pergi dengan perasaan yang tidak menentu Ying Wan termenung memikirkan kedekatan Lindong dan King Zhu Dia menyesalkan mengapa sekte dao tidak memiliki utusan jimat Setelah memeriksa King Tan Guru Yan memberitahu Lindong jika racun es di tubuh King Tan sudah ada sejak lahir Namun itu bukanlah energi Yin jahat Melainkan sesuatu yang mirip dengan energi Yuan Bagi seorang kultifator seperti dirinya dan Lindong Mereka akan menjadi lebih kuat dengan melatih energi Yuan mereka Namun bagi King Tan yang memiliki energi Yuan yang ekstrim Semakin dingin tubuhnya maka dia akan menjadi semakin kuat Energi ini mirip dengan orang-orang dari sekte istana kegelapan Namun sayangnya sekte istana kegelapan ini sangat tersembunyi Dan tidak ada orang yang tahu di mana lokasinya Lalu Guru Yan akan mengirim para murid untuk mencari sekte kegelapan tersebut Dan mengenai King Tan Dia hanya perlu belajar untuk mengendalikan energi tersebut Agar tidak membahayakan nyawanya Di tempat lain Ketua Tang memarahi Tang Lei yang mencoba mengacaukan Menara Kiwu Dan telah membuat sekte boneka Yin harus kehilangan banyak harta untuk menembus dirinya Namun Tang Lei mengatakan jika serangannya di Menara Kiwu Hanyalah sebagai umpan Dia dan Mukian telah membuat dua jimat dan meletakkannya ke dalam tubuh dua orang yang bersama Lindong Dengan kedua jimat tersebut Tang Lei akan mengembalikan alih pikiran kedua orang itu dan mengandalikan mereka Saat Menara Kiwu berada dalam kekacauan Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka dan menghancurkan serikat jimat Ketua Tang pun merasa jika Mukian memiliki niat buruk kepada sekte boneka Yin Dan memerintahkan Tang Lei untuk menjauhi Mukian Di sisi lain, Suansu memprotes keputusan Guru Yan yang tetap menjadikan Lindong sebagai ketua serikat jimat Dia menyeru Guru Yan untuk mengambil kembali posisi ketua dan mengusir Lindong yang pengecut dari Menara Kiwu Guru Yan merasa aneh dengan tindakan Suansu yang biasanya tidak pernah mempertanyakan setiap keputusan yang dia buat Saat itu, King Su pun datang dan bertanya tentang ayahnya Guru Yan mengatakan jika saat ini bukanlah waktu yang tepat Dan menyeru King Su untuk menjalankan tugasnya sebagai utusan jimat Guru Yan pun mengatakan jika dimanapun Lindong berada, disanalah artefak leluhurnya Dimana artefak leluhur berada, disitulah juga iblis si berada Dan dimanapun iblis berada, kebenaran akan ada disana juga Sebelum kembali ke sekte Dao, Ying Wan menemui Lindong dan menyampaikan kekecewaannya Hanya karena King Su menjadi utusan jimat, Lindong bersedia bergabung dengan Serikat Jimat Demi bisa bersama King Su siang dan malam Ying Wan merasa jika Lindong tidak adil Karena dirinya layang lebih dulu mengajaknya untuk bergabung dengan sekte Dao Meski begitu, Ying Wan meninggalkan hadiah perpisahan dan menyuruh Lindong untuk mengganti pakaiannya yang kotor Dengan terburu-burunya, Lindong pun mengejar Ying Wan yang akan kembali ke sekte Dao Namun saat itu iblis si pun muncul dan menyerang mereka berdua Kemudian Lang Tian dan King Su datang membantu Lindong melawan iblis si Namun meskipun telah menggabungkan kekuatannya, mereka tidak mampu mengalahkan iblis tersebut Lalu Lindong mencoba menggunakan kekuatan artefak leluar untuk memusnahkan iblis si Angkat tetapi kekuatannya saat ini terlalu lemah untuk bisa melepaskan kekuatan maksimal dari artefak leluar tersebut Saat itu Lang Tian mendapatkan luka yang cukup serius Saat dirinya menghadang kekuatan iblis yang akan menghantam Lindong Di saat mereka semua sudah putus asa Tiba-tiba iblis si menghilang dan meninggalkan mereka tanpa sebab yang jelas Kemudian para murid Sekte Dao menyerang Wudau dan Yang Yuan segera setelah mereka ditemukan Dari sorot mata mereka bisa dipastikan jika saat ini mereka berada di bawah pengaruh orang lain Kemudian Lindong pun datang dan membantu Yuan untuk melumpukan para murid itu Mereka lalu membawa para murid yang tidak sadar itu ke Menara Kiwu Guru Yan pun mengatakan jika mereka semua telah menjadi boneka manusia Sama seperti orang yang telah menyerang Menara Kiwu Namun itu bukanlah perbuatan Teng Lei Karena Guru Yan sangat agrab dengan metode pembuatan jimat ini Guru Yan yakin jika orang yang memasang jimat pengendali pada murid Sekte Dao Merupakan orang dari serikat jimat Kemudian Lindong menyarankan agak Guru Yan Memeriksa ruang spiritual para murid untuk mencari petunjuk Meskipun cara ini sedikit berbahaya karena para murid bisa menjadi gila Namun sekarang mereka tidak punya pilihan lain untuk menemukan dalang dibalik semua ini Guru Yan lalu menyuruh Suansu untuk mengumpulkan semua murid Sekte Serikat Jimat Di saat Guru Yan sedang memeriksa ruang spiritual para murid Suansu pun datang dan memberitahu Lindong tentang orang yang mencurigakan Dia meminta Lindong untuk pergi bersamanya menyelidiki orang-orang tersebut Dan Suansu juga melarang Lindong untuk memberitahu kepada Guru Yan Dikarenakan dia takut akan mengganggu proses pencarian ruang spiritual para murid Dan Guru Yan pada akhirnya mengetahui Jika orang yang telah memasang jimat pengendali pada murid Sekte Dao itu adalah Suansu Di saat berada di tengah hutan Suansu langsung menyerang Lindong dan ingin merebut artefak leluhur Beruntungnya Lang Tian yang selalu mengikuti Lindong datang dan menghentikan tindakan Suansu Lalu Guru Yan pun menyusul mereka dan mencegah Lang Tian untuk melukai Suansu Guru Yan lalu membantu Suansu untuk menghilangkan jimat boneka di dalam tubuhnya Setelah mendapatkan kembali kesadarannya Suansu memberitahu Guru Yan jika dia juga telah memasang jimat pengendali pada semua murid serikat jimat Serikat jimat saat ini berada dalam kekacauan Para murid mengamuk dan menyerang King Su Lalu Guru Yan pun menghentikan Lin Yan melukai para murid Dan membuat formasi untuk memisahkan mereka Kemudian Lang Tian menggunakan racun es di tubuh King Tan Dan membuat semua murid Sekte jimat membuku Meskipun cara ini sedikit ekstrim Namun tidak ada cara lain untuk menghentikan kegilaan para murid tersebut Lalu Lindong sangat marah karena Lang Tian telah memanfaatkan King Tan Namun King Su menenangkannya Dan mengatakan jika saat ini dia adalah ketua Sekte Dan harus berfokus mencari cara untuk menyelamatkan para murid Suansu juga memberitahu jika obat untuk menyembuhkan para murid itu Berada di makam kuno di luar kota Yaitu Jantung Nirwana Makam kuno ini sudah ada di luar kota Yan selama 100 tahun lamanya Pemiliknya adalah guru besar peringkat Nirwana yang tidak tertandingi Di dalam makam ini ada Jantung Nirwana yang merupakan obat langka dan menyimpan energi yang sangat besar Dengan bantuan energi tersebut Para murid serikat jimat akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan jimat boneka di dalam tubuh mereka Makam ini dilindungi oleh formasi dan sangat sulit untuk dihancurkan Di dalamnya juga sangat berbahaya karena kolon katanya banyak jebakan dan siluman di dalam makam Yang ternyata guru Yan telah menyelidiki mengenai formasi yang melindungi makam kuno Meskipun formasi ini masih belum bisa dihancurkan Tapi guru Yan bisa membantu lindung melewatinya dengan memanfaatkan ratakan pada formasi Dan membutuhkan 5 orang agar berhasil Saat itu Ying Wan muncul dan mengatakan ingin bergabung memasuki makam kuno Dan pada akhirnya telah diputuskan bahwa 5 orang yang akan masuk ke dalam makam kuno adalah Lindong, Langtian, Lin Yan, King Zhu, dan Ying Wan Dengan bantuan guru Yan mereka berlima dengan mudah melewati formasi penghalang dan masuk ke dalam makam Lalu Ying Wan menyuruh Lin Yan untuk menjaga di lantai pertama Sementara dia dan 3 orang lainnya akan mencoba untuk mencari jantung Nirwana Hingga mereka pun tiba di sebuah ruangan yang berisi banyak peti mati Lindong tidak tahu peti mana yang menyimpan mayat guru Nirwana itu Dia lalu menyuruh Lindong akan menggunakan artefak leluhurnya Untuk mencari sisa energi Yuan yang paling terkuat Dikarenakan makam ini adalah milik orang yang telah mencapai peringkat Nirwana Dia yakin jika peti matinya juga pasti memiliki jejak energi Yuan Dan benar saja tidak satupun dari peti mati itu yang menyimpan mayat guru Nirwana Dikarenakan artefak leluhur mengarah pada ruangan yang berbeda Di saat Lindong dan yang lainnya akan memasuki ruangan itu Api tiba-tiba muncul dan mengalangi mereka semua Namun ternyata api itu hanyalah ilusi yang telah ditempatkan untuk menakuti mereka yang mengincar harta guru Nirwana Setelah melewati lautan api mereka menemukan kerangka yang diduga adalah guru Nirwana Namun mereka tidak melihat satupun harga berharga di ruangan tersebut Kemudian Lindong berlutut dan meminta maaf telah mengganggu istirahat guru Nirwana Dia lalu menuangkan alkohol sebagai tanda untuk menghormati leluhur Tanpa disangka batu di mana guru Nirwana duduk mulai bergeser Dan memperlihatkan harta berharga milik sang guru Saat Lindong akan mengambil harta tersebut Dia terjatuh dalam jebakan diikuti oleh King Zhu dan Diaw Lindong dan King Zhu terperangkap di dalam peti mati Beruntungnya Diaw tidak ikut terjebak dan membantu mereka keluar dari sana Dan seperti kata pepatah Di balik kesulitan ada kemudahan Jantung Nirwana di ruang yang mereka cari pada akhirnya muncul di depan mereka Di antara mereka bertiga hanya King Zhu yang bisa mengambil harta tersebut Karena meskipun jantung Nirwana mengandung energi yang sangat besar Benda itu sangat rapuh sehingga harus dilapisi dengan energi Yuan sebelum mendapatkannya Namun setelah mendapatkan jantung Nirwana itu King Zhu mulai bertingkah aneh dan menggoda Lindong Kemudian Ning Yuan dan Lang Tian bergabung untuk mengajurkan lantai yang telah mendelan Lindong Mereka melihat King Zhu sedang memaksa Lindong untuk bercinta dengannya Ternyata guru Nirwana ini dulunya adalah seorang kultifator ganda Yang harus berhubungan intim dengan lawan jenisnya Untuk meningkatkan kekuatannya Dan saat ini King Zhu berada di bawah kembali pengaruh jantung Nirwana Sehingga Lang Tian kemudian membantu King Zhu untuk mendapatkan kembali kesadarannya Saat itu dia ingin membunuh Lindong untuk melampiaskan kemarahannya Saat Lang Tian akan menghentikan King Zhu Dia tiba-tiba merasa dadanya sangat sakit dan tangannya mengeluarkan cahaya Ternyata tubuh Lang Tian telah tiba-tiba dipasangi jimat pemikat cinta Ketika dirinya menahan serangan iblisi untuk melindungi Lindong Mereka berdua pun kehilangan kendali dan menyerang semua orang Guru Yan memeriksa King Tan dan memastikan bahwa tidak ada jimat yang dipasang di tubuhnya King Tan kemudian memberitahu Guru Yan Jika ada satu orang lagi yang sangat peduli pada Lindong Orang itu adalah Lang Tian Guru Yan pun kembali ke makam kuno dan mengataui jika Lindong Telah menghilang bersama dengan Lang Tian yang terkena jimat pemikat cinta Guru Yan lalu menelusuri jejak artefak leluhur Dan terhubung dengan Diaw yang mencoba memberitahu lokasinya Namun saat itu Mokian mengambil dan mengendalikan artefak leluhur Yang membuat koneksi Diaw dengan Guru Yan terputus Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Metron dari Ningali Film Syotong undur diri dan salam Sundaners Sampai jumpa di video selanjutnya